Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dugita, channel GASL ya Sekarang gue akan balik lagi ke track nomor 4 dari album Sticker guys ya Ya, yang jadi main titelnya kan soalnya Sticker guys Oke, ini yang judulnya Focus guys, ini track 4 Ini judulnya Focus guys Oke guys, disini soalnya kalau gue cek-cek kayaknya gak ada penjelasan mengenai siapa produsernya Ya, siapa yang terlibat untuk pembuatan albumin lah guys ya Intinya guys ya Oke, sebelum kita mulai kita intro dulu guys Ceplock Oke guys, gue udah buka guys Jadi kalian kalau bisa udah siapin di speaker kalian Atau gak di headphone kalian Siapkan iman dan mental guys ya Kita langsung mulai aja guys Satu, dua Ceplock Oh Oh Oke, ini lebih R&B guys ya Ini jelas lebih R&B guys Ini depan lagi, dia pake loop lagi Kedep, ya kayak semacam Kayak gue bilang pertama tuh guys Di lagu yang mana gitu guys Dia kayak pake lounge pad gitu guys Jadi dia kayak di loop gitu guys Oh nice Ride Simbal Hitting Iseng banget disini dikasih Oh damn Bass line-nya keren Bass line-nya keren Ini banjir delay juga guys ya Gue suka deh pemakaian delay-delay mereka tuh Kayak out of the box saya Menurut gue tuh delay-kadang orang ada yang malu-malu guys ya Tapi kalau mereka tuh bener-bener langsung kayak Boom Dibikin ya jadi kayak vokal utamanya juga ya Jadi emang saut-sautan dengan vokal raw-nya apa Mentahannya guys Oh suaranya Oh Disini gue juga denger ada track gitar guys ya Ini cenderung lebih analog guys ya Walaupun nih ada sampel-sampel juga Kayak beatnya itu kan sampel banget guys ya Cuman disini ada digabungin ya Musik hybrid guys ya Musik antara analog sama digital Jadi guys Wow Saicin kompresor banget guys ya Berasa guys ya Nyub-nyub Daking-daking gitu Oke masuk ke hiatnya Wow Modulasi Chordnya Wow R7 situ ya Wow Ini guys Kalau bener kuping gue nih guys ya Ini bener suaranya Jaehyun gak sih guys Gatau gue guys ya Tapi gue Ini bener gak suara Jaehyun Kalian bisa koreksi guys Gue lagi belajar mengenal Suara-suara dari mereka guys Nih Kalau bener guys Ini suaranya tuh Jaehyun tuh R&B banget guys ya Untuk main sebagai Dia main vokal kan guys ya Di NCT 127 Wow Chordnya Oh nice Wow Balik lagi disini Asik Dynamic banget Oh nice banget Oh my god Gila itu Itu kayak EP-nya guys ya Electronic piano Ini kayak Chow Gitu Desainnya gue suka banget guys Ini banyak automation lagi guys Tuh Oh god Gila Kepikiran aja Tuh doyong ya Ini doyong gak guys Bener gak guys Latihan kuping kita guys Oke Oh Vokalnya guys Kontrolnya guys Masuk trap high hat ya Ih itu chordnya guys Gua gak bisa ngedetek sih guys Jujurnya Wow Chill banget Oke Oke Kemana nih Vokal chopnya Masuk rap Wow Marknya Apa yang taeong Ini ada dua track guys Yang gue naksir banget Sama rapnya guys Ini kalo gak salah Yang bring the noise guys Yang gue bilang tuh Apa Rapnya ternyata Johnny guys Johnny, Taeyong, sama Mark Ini di album ini guys Ini mereka tuh Ngerapnya gokil sih guys Jujurnya ini gokil guys Gua jujur Rada speedless Speedless guys Disini guys Anjir Anjir lah tuh Vokalnya guys Ini gue gak tau nih siapa guys Tapi ini juga karakternya gue suka nih guys Suaranya kayak gimana gitu Anjir chordnya dong guys Ini chord synthnya kalian perhatiin Voicing Voicingnya itu guys Itu rada-rada Gimana ya Kayak Melo-melo dark gitu guys Nih Be Tuh Tuh lagi tuh Sakti ya Kok ukil ya Oke Bawa kemana lagi Oh Ini gue tau nih guys Ini selera mungkin gak Gak ke beberapa orang guys Tapi Ini kalo misalnya kalian fokus Ke arah musiknya Sama teknik vokalnya Ini sebenernya luar biasa banget Menurut gue guys ya Ini emang gila sih guys Ini produksi di tahun Ini nih NCT 127 Keluar di album 2021 Saat yang tepat sih guys Soalnya kan sekarang lagi perang sound design Sebenernya guys Di musik-musik Industri musik guys Di Ya dimanapun guys Mereka tuh Akhirnya bisa harus compete guys Kayak begini guys Ini salah satu di lagu Album-album ini guys Wow Wow Tuh hechan seharusnya Asik Automation key-nya guys Oke Oh Ini keren parah Jadi kalian guys Ini ada automaster kayak Poeng Ya kan Rada kayak ngebuka Apa dari chord bawah Bukan kayak chord bawah ya Kayak pitch dari bawah Langsung Poeng Jadi ini kayak sampel guys Sebenernya dari chord Misalkan saya mayor 7 Cuma di pitch down dulu Jadi Poeng Terus disini dimasukin lagi Perintilan lebih high frequency Kalian kalo lebih aratin nih Bagi disini guys Ya kan Poeng Itu kan satu itu Nih Poeng Oh Kokil detailingnya guys Ya kan Ini di band lah ya Weeng Nih guys Keyboardnya Nih Detailnya beset Sakit loh guys Ini guys Weeset Guys Kalian kalo Perhatiin nih Detailnya nih Makin rumit Memang nih lagunya Cenderung kayak cuman santai Kan Apa Kalian nikmatin rap-rapnya Terus vokal-vokalnya Itu terlepas vokal guys Ini banyak kerumitan Sebenernya yang perlu Balik lagi guys Sound design lagi guys NCT 127 Gue selalu gak mau Kelewatan Untuk detail-detail yang kayak begitu guys Karena itu sangat sayang Dilewatin guys Memang kayak gue Untuk lagu-lagu Kayak sticker Lagu-lagu yang kayak Lemonade Bring the Noise Gue perlu 2-3 kali Bahkan sampai 5 kali guys Untuk dengerin perintilan Ternyata ada beberapa lagi Yang gue miss Dari react pertama gue guys Ini gila Segitunya mereka detail guys Kalo kalian denger Beberapa kali Kalian denger Per detiknya Per menitnya guys Kalian perhatiin disitu guys Gimana mood mereka jalan Vokalnya mereka tuh Di daerahnya seperti apa Itu gila guys Detailing guys Oke sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment di video Jangan lupa untuk pencet tombol subrek guys Thank you for watching Bye bye Jangan lupa untuk pencet tombol subrek 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 Jangan lupa untuk pencet tombol subrek